Kembali Anda ikuti Smart Young Onsap bersama Billy Boon, Founder Young Onsap. Yes, kita masih di Smart Young Onsap Radio bersama saya Billy Boon dan masih bareng Mas Alexander Zulkarnain. Dia ini adalah brand happiness hero-nya dari Paksel. Yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Gampang banget nomornya, awas lupa. Yang nanya bisa dapet kesempatan untuk dapetin satu buah kaca mata Sike persembahan dari OpticSase. Bisa juga lewat ini ya, Twitter ya, at Billy Boon dan juga at Young Onsap, juga at Radio Smart FM. Oke, bro, brand happiness hero. Ini sebelum nanti kita flashback lagi mengenai ini ya, karir ya. Ini brand happiness hero di Paksel. Paksel ini apa dulu? Paksel ini startup teknologi yang sekarang ini lagi fokusnya tuh ke logistik same day delivery service. Oke, tunggu, tunggu, tunggu. Jadi berbasis teknologi, logistik berbasis teknologi yang mengutamakan fokusnya ke same day delivery. Ya. Pengiriman hari yang sama? Ya, betul sekali. Ke seluruh Indonesia? Saat ini Jawa-Bali. Oke, Jawa-Bali ya. Jawa-Bali. Tapi ke depannya udah pasti satu Indonesia lah. Satu Indonesia. Amin ya. Visinya. Oke, oke. Nah, terus ini company udah berapa lama? Agustus 2017 ini dibuat, terus launch ke publik itu Februari 2018. Oh, baru satu setengah tahun aja belum lah ya? Satu setengah tahun aja belum. Dari launching belum ya? Belum. Terus, ini jabatan apa ini? Ada brand happiness hero. Men, men, dimana-mana orang ada, dimana-mana gini loh. Ada marketing gitu-gitu. Ada, ada, iya exactly. Marketing, men. CEO, CMO gitu. CEO, kek. CMO, kek. Apa ke, men? CEO, kek. Ini brand happiness hero. Anak ngaco loh. Iya, jadi sebenarnya gini. Enaknya di Pexel adalah mau taruh title apa, terserah. Dibas. Terus, flat organization. Oke. Jadi, structure-nya itu, sebenarnya structure itu untuk, hanya untuk kayak sistem, ya saya lari aja. Tapi kalau untuk organisasi no structure sih, flat banget. Nah, brand happiness hero, jadi pada saat, yaudah, you can put it in. Tapi kalau secara sukses sebenarnya, saya tuh head of brand atau head of marketing lah. Nah, happiness hero itu nama kurir sebenarnya. Jadi kurir kita itu panggil happiness hero. Oh, kurirnya Pexel disebutnya happiness hero. Iya. Oke. Karena apa? Karena delivering happiness. Yes. Oke. Karena gini, sebenarnya lebih kepada gini, happiness hero. Jadi dia adalah pahlawan untuk memberikan kebahagiaan orang lain, tapi esensi terbesarnya untuk memberikan kebahagiaan orang lain, dia yang sendiri harus bahagia. Jadi itulah happiness hero. Jadi dia harus senyumnya juga harus ini. Nah, brand happiness hero, saya selalu menganggap saya adalah kurir, yang kebetulan sekarang lagi ngerjain brand. Saya udah kurir. Karena di Pexel juga semua, apa, semua ininya, semua Pexelian, kita sebutnya Pexelian, itu harus menjadi hero dulu. Kalau saya udah ngerasain, nganterin, kan kita sistemnya stafet, jadi saya ngambil barang iya, terus jadi feeder in between juga iya. Saya nganter barang, mengirimkan barangnya juga iya. Jadi ngambil iya, jadi saya udah ngerasain semuanya. Jadi saya ngerasain semuanya. Dan itu setiap berapa bulan sekali kita harus ngerasain lain, ngerasain lain. Jadi reshaping your sense. Jadi bisnis kita ini bisnis apa? Bisnis yang sebenarnya front line-nya ada teman-teman happiness hero, kurir. Jadi bukan bisnis yang, wah teknologi atau apa? Human first, technology later. Teknologi yang dibangun untuk membantu customer delighting moments. Kayak gitu sih. Jadi intinya, gini, yang menarik dari Pexel yang saya lihat adalah, ada lah beberapa yang saya juga tahu, founder yang memulai, mereka sebutnya e-logistic. Jadi emang lagi trennya bikin sesuatu berbasis startup, kemudian mau masuk logistik, jadi disebutnya e-logistic. Nah yang menjadi kendala, yang kalau saya ngeliat mereka gitu, dan ada beberapa juga yang udah tutup gitu ya, masalah keuangan dan seterusnya. Tapi yang saya ngeliat adalah mereka selalu ngeliatnya, oh gue perusahaan teknologi. Kayaknya keren banget gitu loh punya perusahaan teknologi. Kalau in my opinion, sebagai pengusaha investor juga, keren itu nomor dua men. Nomor satu itu adalah purpose-nya mau ngapain gitu. Oke, kalau logistik ya berarti mendeliver barang dari poin A ke poin B. Dari orang satu ngirimin ke orang yang penerimanya. Dan kalau di sini Pexel ngeliatnya itu delivering happiness kan. Karena begitu si penerima-menerima barang yang dikirimkan ke dia, itu kan happiness gitu kan. Nah baru didukung oleh teknologi yang membuat itu lebih smooth, yang membuat itu bisa scale up dan seterusnya. So that's exactly kenapa saya suka ngeliat Pexel bahwa gak kebolak-balik gitu loh bro. Bukannya yang, oh kita teknologi dulu gitu. Orang mah belakangan gitu. Padahal gak, pejuang yang pertamanya si happiness hero, si kurirnya. Dan itu yang paling diapresiasi ya. Iya, di Pexel itu salah satu visinya kita, itu yang pertama adalah untuk memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Dan untuk logistik, karena logistik itu bisa menurunkan jurang kemiskinan. Bisa melakukan pemerataan ekonomi itu melalui logistik. Nah yang kedua adalah mengangkat harkat martabatnya hero. Si kurirnya. Nah bentuknya seperti apa konkretnya? Kita bahkan ngeliat bagaimana kita benar-benar menampilkan hero itu sebagai manusia seutuhnya yang decent. Kita berikan dia jaket yang sangat decent. Yaitu jaket dari respiro, sepatunya brodo, celananya eger, baju dalam mana dia melapos. Dan ini this is for true. Jadi mereka ketika kerja pun mereka bangga gitu ya. Ini bukan-bukan t-shirt yang cuma 12 ribu dipakai dua kali robek gitu. Bahkan kami yang di kantor pusat gitu, itu gak dapet. Jadi mereka yang dapet gitu. Jadi mereka tuh bangganin. Ini bukan lagi curcol ini karena pokoknya. Justru kami justru ngeliat bahwa mereka tuh pada saat mereka masuk ke kantor, mereka masuk ke mall, itu gak pernah yang please take off your jacket atau lepasiin dulu jaketnya atau gak boleh masuk atau apa. Enggak gitu. Mereka masuk, oh gitu, ini dari mana, dari apa gitu. Oh jol baru ya? Enggak gitu. Jadi benar-benar yang mereka ini. Oh jol baru. Terus mereka juga secara ini juga mereka diberikan beras, BBJS, Guaranteed Income, dan lain-lain. Jadi kita benar-benar, tapi mereka bukan yang tipe-tipe yang, oh ya, permanent employee atau apa. Karena mereka, the sky, their revenue atau income yang mereka, sky is the limit. Ada Guaranteed Income, tapi untuk ke atasnya mereka itu tergantung dari produktivitasnya mereka. Tergantung seberapa marka rajin dan seterusnya begitu. Betul. Oke, oke. Betul. Alright. Nah kalau brand happiness hero, lebih ke, oke, setiap dari waktu ke waktu, ngerasain lagi kembali, apa ya, ngambil barang, ngirim barang, dan seterusnya gitu. Supaya bisa ikut terus merasakan dan relate terhadap the whole business, front line businessnya gitu kan. Tapi selain itu sebagai brand happiness hero, Mas Alex ini apa yang menjadi fokus dikerjain di kantor? Nah, yang pertama adalah sebenarnya lebih kepada ngebangun brand, tapi yang dibangun brandnya itu sebenarnya dari menggabungkan antara apa sih sebenarnya yang masyarakat, user, audience public ini inginkan, dengan apa yang kita punya, dan apa yang trend ke depannya seperti apa. Oke. Jadi meramu tiga ini, jadi nggak ujik-ujik kayak tadi Mas Billy bilang gitu, ayo gue perlukan teknologi loh, wah teknologi gue gini-gini, the latest, the advanced, atau yang paling keren atau apa-apa, nih lo pake. Nggak bisa. Tapi kita juga ngeliat, oh sebenarnya masyarakat perlunya ini, tapi kadang-kadang juga publik, mereka perlunya ini, tapi tidak ada yang memformulasikan sebenarnya untuk menjembatani kepada produk-produk yang ada. Oke. Nah, setelah itu kita juga harus ngeliat, ngereset lagi sebenarnya trend di dunia seperti apa, karena dinamikanya perubahannya terlalu cepat. Nah, tiga-tiga ini yang kita lihat sebagai touch point yang benar-benar harus dibangun. Oke. Jadi benar-benar mereka ngerasain ini secara maksimal. Oke, nah itu berarti kerjaan utamanya, garis besarnya Mas Alex di Paksel ya. Iya. Nah, ini kan arat banget sama yang orang ngomongin brand, berarti brand management ya. Iya. Nah, ini di sini juga, ini ya, sebagai partner di gambaran brand ya, bareng teman kita yang mau kita, ini nggak mau kita, apa, pengen nggak malam ini? Boleh, boleh. Namanya Arto Subiantoro nih. Iya nih, aduh. Aduh, oke kalau gitu kita setengah jam ke depan kita ngomongin Arto aja. Boleh, cocok tuh. Jadi gimana Arto ini gimana sebenarnya orangnya? Kan kalau, kan kayaknya kalau di mana-mana dia selalu bilang brand lokal, gitu kan. Wah, dia aktifis, kalau ditanya, jadi lu sebenarnya apa sih bro? Gue aktifis brand, gitu. Oke, sebagai orang yang kenal dan kemudian menjadi partner juga di gambaran brand, emang dia benar gitu apa itu pencitraan bro? Dia mendedikasikan hidupnya itu memang untuk brand, si brand lokal. Emang beneran ya berarti? Emang. Dia bukan pencitraan-pencitraan doang tuh ya? Dia dari, sama lah kayak, kayak apa, kayak mas Billy Boon ini benar-benar juga mendedikasikan untuk membangun anak muda Indonesia yang on top, gitu. Dengan berbagai platform dan channelnya. Sama seperti Arto. Dari yang tadinya dia juga nggak tahu cara monetasi uangnya seperti apa, dari ini ya, samalah pokoknya story-nya sama gitu, cuma jalan beda. Dia benar-benar membangun, jadi dia bilang gini, siapa lagi nih tulang punggungnya ekonomi Indonesia kalau bukan brand lokal? Iya, keren-keren, betul-betul. Jadi, betul gitu. Terus setelah berkutat di brand lokal, saya udah berkutat di brand lokal lebih dari 5 tahun, akhirnya mikir-mikir gitu, oh iya, brandnya udah dibangun. Tapi siapa yang brand is about delivering promise, kan? Iya. Maksudnya, siapa yang nyampein itu? Nggak ada. Akhirnya banyak brand lokal juga yang kecewa dan banyak brand lokal yang diperceive-nya tidak bagus oleh para pembelinya. Karena apa? Karena bagi stick-nya yang nggak tepat. Oke, oke. Jadi sampai sekarang masih ini ya, masih sebagai partner di gambaran brand ya? Masih. Oke, alright. Kalau yang mau nanya-nanya brand juga boleh ya? Boleh banget. Oke, yang mau nanya-nanya brand, yang mau nanya-nanya tentang Paksel, yang mau nanya-nanya tentang karirnya Mas Alex, Zul Karnain, sebagai brand happiness hero di Paksel, silahkan bisa lewat SMS atau WhatsApp ke 0812-112-959. Don't go anywhere. Tetaplah bersama kami dalam Smart Yang Onsap. Tetaplah bersama kami dalam Smart Yang Onsap.